Jakarta sebagai kota stres nomor 9, kita selesikan masalah stresnya, jika butuh curhat ada aplikasi maupun mobil curhat jika dibutuhkan. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai sejak berbicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, warga Jakarta yang kami sayangi, kami cintai, bertemu lagi dengan saya, ini tukang kado, ini tukang sepatu, kami pasangan ridho, pasang urut nomor 1. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mencintai Bapak Ibu warga Jakarta dengan gagasan-gagasan. Tentunya kami juga menjalani selama hari-hari dan minggu-minggu ke wilayah-wilayah Jakarta, menyapa, berdialog dan kami menemukan dari dialog-dialog itu ada isu-isu pendidikan yang terus dicurhatkan, ada isu akses kesehatan, ada isu kepadatan, kekumuhan, dan isu-isu sembako yang masih mahal, lapangan pekerjaan yang susah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pasangan ridho ingin memberikan jawaban terhadap hal tersebut. Pendidikan pada Bapak Ibu warga Jakarta tahun depan gratis di swasta dari SD sampai SLTA. Dan kepada guru-guru, kita akan kurangi bebannya menjadi yang lebih ramah mengurusi siswa ketimbang mengurusi hal-hal teknis lainnya. Guru fokus tetap dalam pendidikan. BPJS kita 100% kan, karena masih ada 10% warga Jakarta yang tidak mendapatkan akses kesehatan. Makan gratis bersama program Pak Prabowo, kita akan jaga, kita akan tambahkan makanan gratis untuk segmen-segmen tertentu yang membutuhkan di Jakarta. Kemudian juga kepada lansia disabilitas, kita ada program dokter keliling untuk mereka yang secara mobilitas terbatas. Dan Jakarta sebagai kota stres nomor 9, kita selesikan masalah stresnya. Jika butuh curhat, ada aplikasi maupun mobil curhat jika dibutuhkan. Isu ekonomi tentu terbagi tiga. Isu ekonomi pasar, isu ekonomi bawah. Pasar bisa kita kembangkan menjadi pasar besar dunia di industri halal misalkan. Kemudian juga permasalahan lapangan pekerjaan. Satu juta lapangan pekerjaan terdiri dari 600 ribu di sektor formal, kemudian 300 ribu di sektor UMKM, dan 100 ribu di padat karya. Di program 1 miliar per RW yang akan diberikan kepada RORW sejakarta. Dan untuk ekonomi besar, kota global, kita hadirkan pusat-pusat pertumbuhan, ease of doing business. Kemudian untuk kelas menengah, kita hadirkan gratisnya yang namanya digital academy untuk 100 ribu genzi. Kemudian co-working yang gratis. Hunian di atas pasar, di atas stasiun juga kita hadirkan. Dan juga pusat-pusat pertumbuhan, wisata global lainnya menjadikan Jakarta lebih maju, lebih baru. Dilanjutkan oleh Pak Suswono. Terun Pak Ridwan, 98 persen pangan Jakarta dipasok oleh dari luar Jakarta. Maka ketahanan pangan Jakarta sungguh sangat-sangat rawan. Ridho akan pastikan bahwa pasokan pangan aman sepanjang Ridho memimpin Jakarta. Langkah-langkah yang akan dilakukan, pertama melakukan kontrak kerjasama dengan daerah-daerah pemasok atau penghasil pangan. Dua menghadirkan sembako murah dengan menambah anggaran subsidi pangan sehingga banyak yang bisa mengakses dan memperbanyak titik distribusi sehingga rakyat tidak perlu antri panjang. Tiga memanfaatkan lahan terlantar untuk dijadikan gerakan terwujudnya urban farming atau pertanian kota. Dan memastikan KJP Plus di era Pak Anis tidak dihapus, bahkan ditingkatkan. Cukup, cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urus satu dan silahkan memberikan apresiasi yang paling meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta malam hari ini. Hadirin dan pemirsa seluruh pasangan calon telah menyampaikan visi, misi dan program kerjanya. Kita jedat lebih dulu dan pada segmen berikutnya kami akan memperdalam visi, misi dan juga program kerja para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang telah disampaikan. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.